suhu nah ini ini yang punya tangga sebelah ini selisihnya 8 hari 8 hari dari penyak kita ini ini penyak kita ini selisih 8 hari dan ini sudah memakai pukim itu 2 kali para sahabat ini yang kita lihat itu kita pantau itu tunasnya nah seperti ini tunasnya aja sementara kita pantau kita bisa kita lihat juga ini tunas kita ini sudah merekah juga tunasnya mudah-mudahan habis penyemprotan pertama ini ini penyemprotan daunnya ini ya penyemprotan daun karena kita memakai 50 ml dari air biangan mustika tani dicampur dengan 15 liter air untuk penyemprotan daun beda lagi kalau untuk pengelolaan lahan ke tanah itu 100 ml per 15 liter nah karena ini penyemprotan pertama kita tunggu hasilnya dia bekerjanya nanti mudah-mudahan maksimal sesuai yang kita harapkan dia bisa mengimbangi sebelahnya yang memakai pukim nah itu yang agak merah-merah itu gak apa-apa itu yang penting tunasnya dia tetap bertumbuh nanti dia berganti daun oke para sahabat petani semuanya sementara sampai disini dulu video kita kali ini di lahan yang kedua ini nanti kita tetap pantau terus oke kita tutup dulu video kali ini kita lanjutkan nanti kalau ada serangan hama kita pantau kita aplikasikan lagi kalau pas serangan hama di lahan yang kedua nanti kita bikinkan video lagi untuk kelanjutannya ayo bang cabut bang tancap kita tutup dulu ya para sahabat petani semuanya nantikan video kita selanjutnya salam kreatifitas petani cerdas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati